Intro Dilansir dari teropongsenayan.com Penyebab kematian petugas KPPS bukan semata faktor kelelahan Menteri Kesehatan Nila F. Muluk menegaskan kematian petugas KPPS bukan semata karena kelelahan Petugas KPPS di wilayah DKI Jakarta sudah mengidap penyakit berat sebelum bertugas Dari data 18 orang di Jakarta diketahui penyebab meninggal dunia 8 orang terkena infarkt myocard atau sakit jantung mendadak Kemudian gagal jantung, liver, stroke, gagal pernafasan, dan infeksi otak meningitis kata Nila Dalam jumpa pers yang dilakukan di kantor KPU Jakarta Rabu 8 Mei Audit medis dilakukan dengan mengecek riwayat kesehatan seseorang Audit ini baru rampung dilakukan di Jakarta dan akan dilakukan di daerah lain Namun Kemengkes belum bisa memastikan tenggat waktu audit medis ini dilakukan Lebih lanjut Nila menuturkan bahwa kelelahan memang memegang peran besar Dalam kejadian ratusan petugas KPPS meninggal dunia Namun faktor hidup tidak sehat menjadi faktor utama dalam kasus ini Memang sebelumnya ada penyebab-penyebabnya Tapi ini yang tidak bisa diketahui Kalau dari angka riset kami keluarga sehat di Indonesia hanya 16,8% tuturnya Terkait jumlah KPPS yang terus bertambah korbannya Nila menyampaikan Kemengkes mengambil keputusan untuk menerjunkan petugas ke setiap tempat rekapitulasi suara di masa yang tersisa Bapak Dirjen Pelayanan Kesehatan sudah kasih surat edaran kepada 34 provinsi ke Kepala Dinas Kesehatan Agar membantu pengawasan kesehatan para petugas pemilu dan kami Meminta laporan dari data yang ada di provinsi Ucap dia Terima kasih telah menonton!